kita mau ke kebun sawit mau panen sawit nah ini sawit orang yang lagi panen itu orang yang lagi nempas nah ini juga ada sawit orang lagi panen juga nih ini siap di red nih mantap kondisi jalan yang ekstrim face terlihat ini motor nih hari ini lewat sini maksanya kayak gini sudah akses jalan kalau ngurit sawit atau ngeluarin sawit begini teman-teman betapa susah jangan seorang petani ini kalau akses jalan motor tulis ini ini di sebelah sana itu mantap jalanannya oke ini jalanan yang sering saya lalui pakai eh yang sering saya lalui untuk kebun saya itu teman-teman huh masalahan juga ini ada kisar yang 150 meter dari jalan utama dan utamanya itu jalan sehingga mas tuh medan cuy next trim nah hari ini hari minggu kita mau panen sawit teman-teman teman-teman nah nanti mungkin buah sawitnya nanti ditaruh sini tp-h-nya disini teman-teman nah terus itu baru mobilnya biasanya berhenti disini jadi langsung oke kita mau ke pondok teman-teman ya lanjut teman-teman nah teman-teman ini jalanan ini jalanan motor ini pakai rantai nih yang gak bisa lewat guys ini kemarin sudah saya tepas ini sawitnya ini lumayan bersih lah oke sudah hampir sampai pondok oke sudah hampir sampai pondok motornya ada dua motor buat angkat sabit biar aja nam anu pelpahnya nanti aku buangin aja nam biar aja nanti aku yang buangin pelpahnya soalnya nanti kan tunas kalian buang pelpahnya juga ini sawit video 26 besar ya itu buahannya namanya sering kupupuk terus itu pokoknya besar berapa gigi ngagrak besi itu nam gigi ngagrak gigi gagang ngagrak yang besi itu ada yang 800 kamu beli 800 kamu beli 800 kamu beli 800 kamu beli 800 ini aku bilang teman-teman ini aku pinjam dulu nih oh pinjam kalau yang panjang 800 ada yang 1 juta loh ada yang bagus loh tuh warga gigi ngagrak aja sejutaan paling murah peratus ada yang bagus ada yang bagus ada yang bagus selamat menikmati selamat menikmati nanti turunnya mungkin dari atas sana oke dia turun dari turun gunung curam itu jangan 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 bocor turun gunung itu ya mungkin aku lepah kita kira disitu loh kalau dulu aku taruh di atas itu aja dulu cuma kalau si jalanan kayak gitu gak bisa lagi disini aja sudah ini ini jalanan lewat pelangsir motor tadi jalanan kerbang bro becek cuy kalau gak pake motor gitu susah ngeluarin buahnya oke kita mau itrasi yang dulu kita mau buat mirebus oke makan sudah jadi kita siap makan ini sawit yang dikumpul untuk siap diangkat cash full ini ada 2 tahunan ini 2 tahunan ini 2 tahunan ini 6 bisa dicuri orang aja nih tapi gak kayak di anusara kok kalau di lombok itu ada pencuri buah memang sekitar 2 tahun iya pelan-pelan aja nanti barengan aja kita takutnya kenapa-napa kan motor anungan bisa bentar-bentur kelorongan lah ini kisaran 2 tahunan nih buahnya lumayan kan selamat menikmati